Halo Property People, kali ini aku lagi ada di Paradise Resort City yang ada di selatan Jakarta Nah kalian tau area kota mandirinya ini seluas 60 hektare dan sekarang udah banyak rumah yang udah dibangun disini Nah aku sekarang mau kasih tau ke kalian tentang Cayman Residen yang sedang dibangun di Paradise Resort City ini Nah aku udah ada di area facilitiesnya, di belakang aku ini ada park hour untuk jogging outdoornya Nah sekarang aku udah ada di area facility yang ada di Paradise Resort City ini Di belakang aku nih ada park hour untuk outdoor gymnya dan di sebelah kanannya itu ada Cayman Pool House Kalian bisa lihat ya tuh, nah area rumahnya tuh nih nanti aku akan review kalian akan lihat seperti apa sih rumahnya dan kawasannya Menurut aku ini kawasannya keren banget, deket banget ke pintu tol, dia punya 3 pintu tol exit, keren gak? Deket juga ke stasiun KRL, deket ke MRT 10 menit aja, menakjubkan bukan untuk kalian yang ingin tinggal di selatan Jakarta Gak usah pusing dan gak usah bingung, kalian tinggal di Paradise Resort City Dan juga disini ditunjang dengan berbagai macam fasilitas dengan kelas resort yang sangat mewah bagaikan liburan setiap hari Kalian bakal mendapatkan ketenangan jiwa dan juga keramahan alam yang ada di Paradise Resort City Yuk ikut aku gimana review unit-unit yang ada disini Hai Property People, kali ini aku lagi ada di Paradise Resort City yang ada di selatannya Jakarta Nah sekarang aku udah ada di depan tipe Cayenne dengan luas tanahnya 90 dan juga luas bangunannya itu 64 Nah kalian bisa masuk ke dalam, ayo aku mau reviewin dari area ruang tamunya ini Dari area ruang tamunya ini menurut aku ya ini cukup luas dan juga ceilingnya itu cukup tinggi Yuk masuk ke dalam dan juga dari sisi pintunya kalian bisa lihat handle-nya ini keren banget Dan juga udah pakai smart door lock dan juga ada kunci manualnya juga Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai yang otomatis bisa atau masih pengen pakai yang kunci biasa juga bisa Keren ya desainnya Menarik menurut aku Nah di dalamnya itu cukup luas Ini kan sudah didesain dengan se-epik mungkin ya Disini nanti akan ada ruang makan Tapi buat kalian kalau mau bisa dijadikan lebih luas atau nggak usah pakai meja makannya Nanti dijadikan ruang kayak ruang tamu TV yang lebih luas Menurut aku sih area living roomnya itu keren banget Kalian lihat disini langsung ada area kitchen Dapur bersihnya ya Di area sininya itu ada gardennya Coba lihat kesini Aku mau katunjukin ke kalian di area belakangnya ini Nih ya ini tuh luas banget Nah untuk batas si rumahnya sendiri itu ada di tembok sebelah sana Itu batas rumahnya Jadi ini tuh cukup luas bisa dimanfaatkan lagi Atau kalian mau tambah buat kayak dapur basahnya Atau lebih dilapangkan Kayaknya space rumah ini tuh cukup luas ya Keren loh Nah ini kamar mandinya surprise banget Biasanya kan agak numpuk Atau membuat ruangan jadi lebih sempit Tapi ini keren loh Kamar mandinya itu dia pakai tangga agak ke bawah Jadi dia mungkin makan tempat lagi ke bawah tanahnya gitu Ini menurut aku cukup besar silingnya juga oke Dan di rumah Keyen ini terdapat dua plus satu kamar tidur Dengan dua kamar mandi yang terdapat di lantai bawah dan juga lantai atas Nah temen-temen aku udah ada di area lantai dua yang ada di tipe Keyen ini Ada dua kamar tidur yang satunya lagi ada di lantai bawah dan ini ada kamar mandinya juga Nah di sebelah kiri aku ini dia adalah master bedroomnya Ayo masuk ke dalam Kalian bisa lihat ya Ini ceilingnya tuh bener-bener tinggi banget menurut aku Dan buat kamar masternya pun juga oke Nah betul Tentrumnya ini keren banget ya Berasa banget kayak resort Jadi lo tinggal di Paradise Resort City ini bakal ngerasain liburan tiap hari Gak ada habisnya Karena apa dari fasilitas clubhouse-nya Fasilitas premiumnya Bisa ke mall Jadi kalian tuh dalam satu kawasan tuh Pokoknya udah paling keren Belum lagi akses untuk ke transportasi masalnya itu juga deket banget Nah property people kalian harus tau ya Akses dari Paradise Resort City ini sangat mudah banget Hanya 7 menit ke stasiun Sudimarah Dan juga 10 menit ke MRT Bilebakbulus Dan juga ke arah pintu tolnya itu hanya membutuhkan mungkin sekitar 10 menit ke tol Pondok Aren Dan juga ke tol arah ke Gaplek ya Dan juga kalian bisa lihat nih dari sini ada pool house-nya Wuh keren ya Cayman Residen ini pokoknya paling keren yang ada di Paradise Resort City Lanjut lagi aku mau review kamar keduanya Ini kalau kalian dilihat ya Ini desain internetnya keren banget Jadi kayak dibikin kaca-kaca full banget Nah kalau menurut aku sih ruangan dari sini Kalian bisa lihat ruangan si kamar keduanya itu cukup luas Dan juga space-nya tuh lumayan Buat mungkin dua anak pun cukup ya Jadi kayak tiga orang Empat-lima orang tinggal di rumah kayak gini tuh Rasanya lapang ya Tuh kalian bisa lihat silingnya oke juga nih Kalian bisa rasa ini Ini jaraknya tuh tuh Lihat aku jalan Dan ini juga bisa melihat ke balkon loh Ini sayangnya Oh tuh bisa dibuka say Keren ya Belum lagi nanti akan ada banyak penghijauan disini Jadi punya rumah berasa resort juga kan Di depan rumah ada kolam renang clubhouse-nya juga Ada juga playground buat anak Ada musola Ada tempat olahraga Ih lengkap banget Ada mall Itu yang paling keren banget Itu jarang banget Dan gak mungkin ada di tempat lain ya Kalau mall itu ya Keren ya Nah ini area kamar mandinya Kalian bisa lihat Ini luas banget Uh gila loh Ini luas banget ya say Dan juga aku mau lihat Sanitary-nya itu Semuanya udah menggunakan Toto Juga Si Washtafelnya juga pake Toto Ini lampunya nih ya Tuh keren Kaget loh gue Ih lampunya otomatis gitu ya Oh ini dari Onassis Keren loh Ini baru namanya Smart home system yang nyata Nah disini kalian bisa lihat lagi Ini kayaknya bisa lihat view ya Kalau udah punya rumah nanti ya Di belakangnya tuh Kalian bisa lihat unit-unitnya tuh Ini berasa Anggap aja kalian udah dirumahnya tuh Kebayang gak kalian punya rumah Ya kan Nanti dari lantai 2 bisa ngeliat Pemandangan rumah-rumah lain Manggil-manggil tetanggal Dari sini say Keren gak say Nah property people Di sebelah kanan aku ini Ada tipe Cayen Dengan luas Bangunannya itu 64 Dengan luas tanahnya 90 Dan sebelah sini Ini ada Tipe Kalaya Dengan luas bangunan 74 meter persegi Dan juga luas tanahnya 90 meter persegi Itu ada yang full furnished Dan ini unfurnished Selamat siang Para sobat rumah A21 Kali ini aku masih ada Di Paradise Resort City Dengan nuansa yang agak sedikit mendung Nah aku sekarang udah ada di Tipe kedua Yaitu tipe Kalaya Dengan luas bangunannya itu 74 Dengan luas tanahnya 90 meter persegi Kalau kalian lihat ya Ceilingnya ini Lebih tinggi dikit Mungkin sekitar 4 meter Nah dan juga Ruangannya Menurut aku ya Ini kita langsung review aja ya Bagaimana menurut aku Dari desainnya itu Cantik banget Dan juga ceiling oke Dan ruangan living roomnya Lebih besar Lebih besar sekitar 10 meter kali ya Nah ini luas banget ya Kitchen setnya itu tuh Tuh liat tuh Panjang say Panjang dan juga Sangat minimalis Dengan warnanya Warna grey gitu ya Terkesannya sangat monochrome Nah disini tuh bisa kalian Dapatkan Akses ke Backyard Nyanya ya Ini tuh nih Kalian lihat ya Ini keren banget Bisa dimanfaatkan Buat ngumpul-ngumpul bareng keluarga Ini keren Abis Gila loh Lihat kanopinya Kanopinya ini keren banget Ada kacanya Dan juga Kalian bisa manfaatkan Mungkin Bisa dimanfaatkan Kayak yang sebelumnya Kalian bisa manfaatkan Mungkin untuk dapur Atau ruang lainnya Bisa Pokoknya keren deh Rumah disini tuh keren banget Yang aku Yang aku gak nyangkanya Itu adalah Dari rumahnya Masih disisakan Lahan lagi Buat si pehuni Itu yang dimanfaat Bisa dimanfaatkan Dari depan pun Kalian bisa lihat Di sisi kiri dan kanan Depan rumahnya itu Kalian masih bisa pakai Untuk bikin tanaman Atau Bikin hiasan-hiasan lah Atau bisa dijadikan Geres Nanti bisa dimanfaatkan Sebagus mungkin deh Dan juga ini Ini area makan Cukup luas Ini manfaatnya Dan juga dari Area living Kalian bisa lihat Ini langsung Ke kamar mandi Dan juga Yang paling speechless Menurut aku Untuk luas 74 ini Dalam satu Lantainya itu Kalian bisa punya Ruang tamu Tempat ruang makan Bisa punya kamar mandi Dan juga satu kamar tidur Kalian bisa bayangkan Ini ada kamar tidur Cukup luas juga Kecil sih Kalau untuk si kasurnya Mungkin bisa dipakai Dua juga Yang ukuran 160 Tapi ini bisa dipakai Buat kalau misalnya Yang punya rumah Punya keluarga Atau orang tua Yang gak bisa naik tangga Atau bisa dipakai Untuk saudara-saudara Ya Nah kita lihat lagi Ke lantai dua Seperti apa Menurut aku nih Gila nih Silingnya aja Aku tuh kalau ngeliat rumah Aku tuh suka siling Kenapa? Karena kita ngerasa rumah itu Sangat luas itu ya Terlihat tuh dari Siling rumahnya sendiri Dan juga ini Kalian bisa lihat Ini jaraknya tuh Gede loh say Nah kita naik ke lantai dua ya Seperti apa Ini kalian lihat Dindingnya nih Keren nih Ini udah dipakai wallpaper nih Desainnya menarik tuh Ada lagi nih Si kaca gede banget Tuhan Ini satu Ini sekitar 5-6 meter Kayaknya siling ke atasnya Ya Allah gede banget loh Ini bisa ngeliat ke Arabeka tadi Terus juga bisa ngeliat Ke rumah-rumah tetangga kita Ayo naik Ini kalian langsung lihat aja ya Tuh Gimana luasnya Tuh Keren Ini masih ada space-nya lagi Bisa dimanfaatkan buat Dibikin Apa Lukisan Atau mau ditaruh lukisan Di dindingnya Dibikin hiasan Meja Kayak gini Nah ini si master bedroom Dan juga kalian bisa lihat ya Ini kalian bisa gunakan Untuk kamar master bedroom Pokoknya fungsional banget Ini cukup luas juga Tapi kalau sekarang ini dipakai Untuk kamar anak Ini luas loh Keren loh Ini serba pink ya Ala-ala Ala-ala black pink gitu Yuk kita lihat ke master bedroomnya Seperti apa Tuh Lorong di lantai duanya itu Menurut aku tuh Lega gitu loh Kelegaan yang aku butuhkan Dari sebuah rumah yang indah gitu loh Tuh Lihat Selamat datang Di Paradise Resort Tipe kalai ya Ini kamarnya luas banget Oke Menurut aku Terus ada juga Balkon langsung Ya ampun Jadi kalau suami istri Tuh ya saya itu Jalan-jalan Selamat pagi bunda Gitu Keren ya Nah kita belum lihat ya Ini pokoknya semua Saini terinya itu By Toto Jangan lupa Jangan lupa Ini keren banget ya Buat kalian Sobat Rumah 21 Jangan lupa Beli rumah di Paradise Resort City Harganya itu sangat terjangkau Masih di bawah 2M Deket banget Ke selatannya Jakarta Itu tuh Menurut aku Prestis banget ya Harga segini tuh Masih ada di selatan Jakarta ya Menurut aku Kayaknya Ke MRT cuma 10 menit Apalagi ke CBD Jakartanya tuh Mungkin hanya 30 menit Itu keren banget loh Menurut aku Itu nilainya Lebih banget ya Belum lagi sih Kawasan rumahnya premium Jadi Sobat Rumah 21 Jangan lupa Kalian Subscribe Like Dan comment Youtube channel Rumah 21 Kalian akan mendapatkan Informasi seputar Property Yang ada di seluruh Jabodetabek Dan juga Kalau untuk beli unit Yang ada di Paradise Resort City Kalian wajib Menghubungi Tim Real Estate Agents Yang ada di Rumah 21 Salam Bro Party